Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Tata Tanu Usang Teknisi channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet di video kali ini saya akan kembali berbagi tentang bagaimana caranya menghilangkan tanda R pada sebuah interface mikrotik padahal di interface tersebut tidak ada kabel yang terpasang seperti yang teman-teman ketahui tanda R itu menandakan bahwa keterangannya itu adalah running di mana interface tersebut sudah terpasang atau sudah dipasangkan kabel ke interface mikrotik tersebut nah sebagai contoh disini saya sudah menginstalkan mikrotik di virtualbox nah ini contoh mikrotiknya saya akan coba jalankan oke sudah mulai jalan oh ya untuk virtualbox nya disini saya sinkronkan dengan aplikasi GNS3 ya aplikasi ini biasa saya pakai ketika saya mau coba-coba atau mau tes-tes konfigurasi nah untuk pengetesannya biasanya saya menggunakan GNS3 ini nah bagi teman-teman yang ingin mencobanya bisa dilihat di video saya yang sebelumnya oke mikrotiknya sudah running kita langsung buka aja nah ini adalah mikrotik yang tadi sudah saya pasang pada virtualbox nah tanda R ini padahal di sebenarnya di sebenarnya ini tuh tidak ada kabel yang terpasang ke sini hanya ada pada ether3 sebagai contoh di mikrotik ini saya pasangkan pada ether0 nah biasanya untuk penandaan di command line mikrotik itu untuk ether1 itu adalah ether0 nah seperti yang teman-teman lihat ini adalah ether0 ya atau ether1 di mikrotik fisiknya nah biasanya tanda R ini akan aktif di router atau di mikrotik OS yang diinstalkan pada PC nah ini kalau misalkan tanda R ini menyala kadang kita suka sedikit cader ya mana yang up atau mana yang down R disini menandakan running seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya biasanya nih kabel yang terpasang ke ether itu baru ethernya itu menandakan tanda R disini terus bagaimana cara menghilangkannya untuk menghilangkan tanda R ini sebetulnya cukup mudah cuma itu konfigurasinya atau cara settingnya itu ada di new terminal kemudian nanti ada beberapa perintah yang harus teman-teman inputkan disini agar nanti tanda R pada tiap-tiap interface yang belum terpasang kabel ini menghilang untuk perintahnya sendiri disini sudah saya siapkan ini perintahnya interface ether set disable running check on nomor berapa nah untuk tadi penandaan pada sebuah interface di command line itu ether 1 itu ditandai dengan tanda 0 ya kita langsung aja coba kita copy perintahnya kita paste nah untuk tanda 0 yang mengartikan tanda 1 pada yang mengartikan ether 1 pada interface fisiknya ini dikarenakan sudah terpasang maka disini saya tidak akan menghilangkan tanda R yang ada pada ether 1 yang saya akan hilangkan itu pada ether 2 nah setelah perintah ini di inputkan pada new terminal di mikrotik silahkan pilih ether mana yang tanda R nya akan dihilangkan misalkan disini misalkan disini ether 1 eh atau ether 2 kemudian kita enter secara otomatis kabel yang eh maksud saya secara otomatis tanda running pada ether 2 ini akan menghilang karena ether 2 ini tidak dipasangkan kabel oleh saya terus bagaimana kalau misalkan pengen menghilangkan secara keseluruhan nah cukup teman-teman masukkan berhubung apa berhubung ether 2 sudah saya hilangkan maka disini saya akan inputkan ether 3 koma kemudian eh ether 2 maksudnya ini nomor 2 itu adalah ether 3 koma kemudian 3 koma dan 4 nah secara office secara keterangan disini sudah menghilang karena memang disini kita mendisable tanda running check yang ada pada interface yang belum kita pasangkan kabelnya nah untuk kenapa tanda R ini berjalan biasanya itu tanda R ini berjalan ketika kita ingin mempunyai mikrotik yang spek tinggi maka kita biasanya menginstalkan pada sebuah mikrotik atau eh maksud saya menginstalkan pada sebuah PC nah dimana PC tersebut menjadi PC server mikrotik nah biasanya ketika kita menginstalkan OS mikrotik pada PC server itu tanda R ini akan selalu ada nah untuk menghilangkannya caranya seperti tadi ya cukup mengetikan interface ethernet set disable running check sama dengan on kemudian interface nya nomor berapa nah sebagai contoh misalkan tadi untuk penandaan pada interface fisik disini ether1 ether2 ether3 tapi kalau misalkan di eh command line penandaan itu akan berbeda nah sebagai contoh kita lihat ya ini interface interface print nah penandaannya maksudnya penandaan disini nomornya itu adalah nomor disini untuk ether1 itu adalah 0 untuk ether2 itu adalah 1 untuk ether3 itu adalah 2 dan seterusnya oke cara menghilangkan tanda running check pada interface mikrotik sudah selesai semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa mudah-mudah eh bisa mudah teman-teman pahami jika menurut teman-teman cara ini cukup bermanfaat silahkan di subscribe channelnya kemudian di like jangan lupa juga di komen kemudian share juga ke media kemudian share juga ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui sampai jumpa di video selanjutnya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati